Intro Assalamualaikum manakan bagaimana kabarnya hari ini Alhamdulillah ya semuanya pada sehat-sehat sebelum melalui pelajaran alang kabarnya kita berdoa terlebih dahulu ayo kak ibu akan mengecek kehadiran kali Alhamdulillah semuanya pada alang masih pada lemas-lemas semua ayo sebut dulu yuk untuk semangat se-ma-se-ma-at masih pada ingat tidak kemarin kita belajar apa? ya benar kemarin kita belajar tentang ekosistem nah hari ini masih ada sanggut pautnya dengan materi kemarin hari ini kita akan membahas tentang kegiatan tumbuhan yang sering dimanfaatkan manusia yang mengarah pada ketidakseimbangan lingkungan tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk mengetahui tumbuhan yang sering dimanfaatkan manusia yang mengarah kepada kepunah selanjutnya bencana alam yang terjadi akibat pulang manusia dan cara melastarikan tumbuhan dari kepunah apakah kalian tahu kursi yang kalian duduki dan meja yang kalian gunakan itu terbuat dari apa? meja dan kursi terbuat dari tumbuhan manusia sering sekali memanfaatkan bagian tumbuhan untuk kebutuhannya sehari-hari seperti membuat meja, kursi, lemari tadaaaaih, ibu membuat media panggung perat kalian bisa simak penjelasan dari ibu pada suatu hari ada guru dan murid sedang berjalan-jalan di hutang bapak, bapak itu tumbuhan apa aja pak? kok banyak sekali di sini? ini adalah tumbuhan tumbuh yang hampir punah kenapa hampir punah? karena tumbuhan ini sering sekali dimanfaatkan oleh manusia bapak, tolong jelaskan itu tumbuhan apa saja yang hampir punah dan guru pun menjelaskannya secara perlahan yang pertama ini adalah namanya pohon cendana ini wanginya sangat harum sekali sehingga manusia banyak memanfaatkan tumbuhan ini sebagai pewangi ruangan atau parfum dan banyak juga digunakan sebagai rempah-rempah dan yang kedua ini namanya rotan sering digunakan untuk bahan mebar seperti rak buku, ranjang hantara, kursi, meja, dan lain-lain setidaknya ada meranti meranti ini salah satu tumbuhan yang jarang sekali ditemukan dan perkembangan biakannya pun sangat lama meranti ini sering digunakan manusia sebagai bahan konstruksi bangunan seperti jendela, pintu, rai lintang, bahkan alas lantai dan yang terakhir ini adalah pohon jati sudah tidak asing lagi kan dengan pohon jati bahkan di rumah-rumah kalian juga banyak yang menggunakan pohon jati ini sebagai perabotan seperti kursi, meja kegiatan manusia yang sering merosak ekosistem salah satunya yaitu penembangan secara liar dan pembakaran hutan kembangan secara liar tanpa melakukan penanaman kembali akan mengakibatkan lama-kelamaan tumbuhan akan semakin langka dan akan punah dari kegiatan manusia yang sering melakukan penembangan secara liar dan pembakaran hutan akan menimbul salah satunya yaitu banjian longsor yang animpah pemukiman yang ada di sekitar hutan untuk itu melestarikan lingkungan itu sangat penting usaha yang dapat kita lakukan untuk melestarikan tumbuhannya itu yang pertama melakukan tebang pilih yang kedua melakukan reboisasi atau penanaman yang kembali dan yang terakhirnya itu akan perkembang biakan tumbuhan langkunakan bioteknologi selanjutnya ibu akan membagi kalian kelompok yang terdiri dari 5 atau 6 orang ibu akan memberikan LKPD tiap kelompok ibu beri waktu selama 20 menit untuk mengerjakannya dan mempersentasikan selama 5 menit kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu bahwa kegiatan manusia yang sering memanfaatkan bagian tumbuhan tanpa mempertimbangkan keseimbangan lingkungan dan menyebabkan tumbuhan tersebut langka salah satu tumbuhan yang langka yaitu kayu jati, rotan, meranti, kantong semat, dan lainnya dari kegiatan tersebut dapat mengakibatkan bencana alam seperti banjir dan longsor dan cara untuk melestarikan lingkungan kita yaitu melakukan reboisasi atau penanaman kembali melakukan tebang pilih dan yang terakhir melakukan perkembang biakan tumbuhan langka dengan bioteknologi ada yang ingin kalian tanyakan atau kalian belum pahami silahkan dita tidak ada ibu akan tutup beri tepuk tangan untuk kita semua terima kasih karena kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat baiklah ibu akan mengakhiri pembelajaran hari ini jangan lupa kalian pelajari besok ciri-ciri makhluk hidup dan ada tugas untuk di rumah yang akan dikumpulkan besok sebelum mengakhiri pembelajaran alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Pak KMnya dipimpin sekian dari ibu kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati